Kita beralih ke Kabupaten Baritokwala. Pemerintah Kabupaten Baritokwala akhirnya menaikkan upah guru honorer di wilayahnya menjadi 1 juta rupiah per bulan, ditambah tunjangan profesi 500 ribu rupiah. Kenaikan upah guru honorer ini sehubungan adanya instruksi Menteri Pendidikan Muhajir Effendi yang mengharuskan guru honorer harus mendapat upah layak. Terkait pemberian upah yang layak dan tak ada lagi pengangkatan status guru honorer di sekolah rupanya telah direalisasikan pemerintah Kabupaten Baritokwala. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokwala membenarkan dinaikannya upah para guru honorer di wilayahnya. Bila sebelumnya guru honorer hanya menerima upah setiap bulan 200 ribu rupiah, kini mereka telah menerima upah 1 juta rupiah per bulannya, tidak termasuk tunjangan profesi 500 ribu rupiah. Itu akan terhitung mulai 1 Januari 2019. Setelah mereka di honori kabupaten ini, mereka bisa ikut serta mendapatkan tunjangan profesi. Karena walaupun dia lulus PPG, kalau dia tidak di honori kabupaten, maka dia tidak bisa tunjangan profesi. Harapan saya, 1 juta diterima, profesi juga diterima, tengah 2 juta, jadi cukup lah mungkin kalau 2 juta setengah per bulan. Jadi 1 juta setengah, Pak ya. Mulai Januari ini, setiap bulan mereka dibayar itu 1 juta rupiah. Nanti potongannya itu tidak diperlukan duit, tapi ada yang baiknya diberikan premium. Saat ini guru honorer sekabupaten Baritokuala sebanyak 798 orang, dan ditambah 1.300 guru paut. Dengan adanya kebijakan pemberian upah tersebut, dinas pendidikan akan melakukan sistem pemetaan, dan setiap guru dapat dipindahkan sesuai kebutuhan sekolah. Dari Baritokuala, Muhammad Tamyis, AI News melaporkan.